Intro Ya, dari mereka tadinya punya problem Ya, problemnya itu terpecahkan Dan pembelajarnya itu juga bertahap Oke, ada beberapa pertanyaan dari Bapak-Ibu Oke, akan coba saya jawab setelah ini ya Oke, yang terakhir adalah Ya, terkait dengan variasi aktivitas dan juga berdampak Ini sangat-sangat penting sekali Jadi Bapak-Ibu mesti punya jurus yang banyak Punya tools yang banyak Ya, supaya peserta itu tertarik dengan materi training Bapak-Ibu Memang harus variatif Gak bisa hanya, kalau kita taunya training itu hanya lecturing-lecturing-lecturing saja Training itu tidak berkembang Itulah kenapa ilmu training itu berbeda dengan public speaking Ya, kalau Bapak-Ibu pengen jadi trainer Tapi belajarnya hanya public speaking Bapak-Ibu sudah salah arah Karena public speaking itu hanya tentang omong saja Hanya tentang bicara saja Tapi Bapak-Ibu mesti belajar tentang training Di antaranya adalah mendesain training Gimana caranya mendesain training yang membuat peserta itu tertarik Bukan hanya tertarik, tapi punya dampak kepada mereka Nah, itu ada caranya Ada tekniknya Gak cuma belajar tentang public speaking Di antaranya di dalam teknik itu Ya, mendesain aktivitas Jadi, kalau materi training kan secara umum Sama lah Bicara tentang leadership Kaidah-kaidah mendesainya itu sama Ya, kontennya juga relatif sama Yang berbeda adalah Pengayaannya yang berbeda Dan yang kedua Yang berbeda itu adalah Desain aktivitasnya itu yang berbeda Makanya perlu desain aktivitas yang variatif Supaya berdampak Nah, inilah yang akan menghasilkan engagement yang tinggi Dan perubahan pada peserta Ya Oke Nah Saya penasaran dengan Training Bapak-Ibu semua Oke Jadi, mudah-mudahan Bapak-Ibu punya gambaran Dari apa yang saya jelaskan tadi Ya Intinya adalah ini Oke, setelah ini kita akan coba Discuss ya di breakout Oke Intinya gini Supaya Peserta itu Tertarik dengan materi training kita Supaya engagement itu terbangun Ya Maka Bapak-Ibu mesti mengikuti Urutan-urutan ininya Ya Urutan-urutan ininya Pertama adalah Pastikan materi trainingnya solutif Tujuannya jelas Dan sesuai dengan kebutuhan Dari audiens Ya Ini adalah fondasi yang paling-paling fundamental Bapak-Ibu harus menemukan materi trainingnya solutif Kemudian yang kedua Simple dan sistematis Simple dan sistematis Bapak-Ibu Terkait dengan konten Ini berhubungan dengan engagement juga Karena ketika peserta itu Mengikuti Konten yang sistematis Itu mengikuti alur berpikir peserta Ya dimulai dari Why dulu? Apa pentingnya? Pembelajaran ini kepada mereka Baru tentang konsep Baru tentang Cara Kalau langsung ke Award Atau Bapak-Ibu tidak menyusun konten Secara simpel dan sistematis Ya Sudah pasti Peserta itu Disengage Mereka tidak Tertarik dengan materi training kita Kenapa? Karena akan terjebak pada Banyak teori-teori Gitu ya Nah di konten itulah Belajar tentang sistem Aktinya Kayaknya bagaimana Pengayaannya bagaimana Dan sebagainya Baru Setelah Kontennya itu sistematis Diperkaya sedemikian rupa Mengikuti alur berpikir peserta Peserta merasa butuh Dengan materi training itu Baru berikutnya adalah Ya supaya Engagementnya kuat Ya Desain aktivitasnya itu Variatif dan juga berdampak Ya Maka terkait dengan Desain aktivitas ini Menjadi Apa namanya Puncaknya Menjadi corenya Menjadi hal yang paling-paling penting Ya Oke Jadi bagaimana caranya Supaya peserta itu tertarik Peserta tertarik Maka tiga hal ini Harus didesain Mulai solutifnya Simpelnya Sistematisnya Ya kemudian Aktivitas seperti apa Nah Terkait dengan Desain aktivitasnya bagaimana Desain aktivitasnya itu Bapak Ibu Kalau saya Kalau saya Simpulkan Ya Selain daripada Fondasi konten aktivitas Supaya virtual classroom Ibu itu Impactful Ya Intinya sebenarnya Ada lima T Ya Bapak Ibu Yang harus disiapkan Ya Ada lima T Ya Lima T Lima T itu apa saja Lima T itu adalah Ya trenernya Kemudian bagaimana Teknik Ya Teknik Bapak Ibu Bagaimana tools Bagaimana Teknologi Dan bagaimana tim ini Semua Berpengaruh Bapak Ibu Maaf Bukan 4 T Ada lima T ya Ada Ada trainer Ada teknik Ada tools Ada teknologi Ada tim Itu semuanya Sangat-sangat Bermengaruh Ya Nah Misalkan Ambil contoh Tools Ya Ambil contoh Tools yang digunakan Ketika saya mengisi Training Bapak Ibu Ya Maka Saya mengisi Training di studio Fasilitasnya Ya ada Kadang menggunakan Apa namanya Infocus Ya Kadang menggunakan TV Tujuannya apa Tujuannya adalah Jadi yang tampil di TV itu Menggunakan laptop yang berbeda Saya bisa melihat peserta Serang seluruhan Dan Saya bisa berinteraksi Ya Kepada peserta Dan Biasanya saya suka Ngisengin peserta Bapak Ibu Ya Peserta-peserta yang Yang Apa namanya Tidak fokus Ya Dan lain sebagainya Ya Tim itu nanti Biasanya men-spotlight Gitu ya Ditampilkan Jadi kan orang Yang tadinya ngantuk-ngantuk gini Kalau di spotlight Kan langsung terkaget-kaget Loh kok Saya ada di layar Gitu Itu Itu gak bisa Kalau sendirian Itu butuh bantuan tim Ya Kalau untuk training Ya Jadi menggunakan dua layar Gak bisa cuman satu layar Ya Kemudian Dibantu dengan Ada timnya Dan lain sebagainya Itu akan sangat membantu Engagement Ya Jadi Kalau trainingnya cuman Bapak Ibu Modalnya adalah laptop Materi Ya Kemudian pakai zoom Atau pakai MS Team Itu dijamin Pasti Pasti kurang Ya Kecuali kalau ini kan Untuk webinar Ya Webinarnya kita buat simple Sederhana Tapi kalau training online Memang kita Kita siapkan Ya Sedemikian Bapak Ibu Nah 5T itu Yang harus diperhatikan 5T itu Ya Melengkapi Ya Bagaimana desain training kita Ya Jadi ada Trainernya Kemudian ada Tekniknya Ya Teknik Teknik Termasuk Teknik Isi Teknik Pembukaan Isi Kemudian Menutup Ya Di pembukaannya Ada rule Ada aturan Ya Ada gamification Dan lain sebagainya Benar-benar Supaya peserta itu Mengikuti Training kita Ya Secara asik Nah Desain aktivitasnya apa Yang online itu Yang online Desain aktivitasnya itu Sangat-sangat banyak sekali Ya Di antaranya apa Oke Kita masih punya waktu Bapak Ibu Kita akan melakukan Aktivitas Ya Aktivitasnya di Breakout room Oke Tim AT Kang Dedy Oke Mohon disiapkan Random saja Ya Kita akan Melakukan aktivitas Saya menjadikan Host lagi Yang bawah ini Oke Oh sinyalnya Kayak gini-gitu Sinyal ya Ini putus-putus Sinyalnya hilang Ini Ya Kalau sinyal Polkota Jaringan Aduh Di luar dari Di luar dari Kendali kita ya Oke Ya Saya akan Sharekan Bapak Ibu Ini contoh Contohnya Oke Mohon dibantu Supaya saya bisa Share screen Oke Terima kasih Nah Bapak Ibu Contohnya misalkan Saya punya Materi Materinya adalah Types of Apa namanya Tipe-tipe pertanyaan Ya Bagaimana cara Mendeliver tipe pertanyaan Itu ada tiga Pertama adalah Dengan lecturing Presentasi Saya sampaikan aja Tipe-tipe pertanyaan Ada tiga Definisi masing-masingnya Apa Kemudian Contohnya masing-masing Apa Itu pilihan yang pertama Pilihan yang kedua Saya bisa menggunakan Powerful question Menggali informasi pengetahuan Yang dimiliki oleh audience Dengan pertanyaan Oke Siapa diantara Apa namanya Teman-teman yang Sudah pernah belajar tentang Tipe-tipe pertanyaan Kira-kira apa saja ya Boleh dibagikan gitu Itu dengan pertanyaan Nah ada lagi Dengan model Active participation Partisipasi aktif Partisipasi aktif itu gimana Model Partisipasi aktif Diantara tekniknya adalah Sebenarnya simple Tekniknya Yang Tekniknya simple Tekniknya adalah Yang kita Bukan kita namakan Kan saya namakan ya Dari Apa namanya Studi yang saya pelajari Simple Namanya adalah NDE Karena Singkatannya Name Definition Ya kemudian Example Nah kita bisa pakai Model Ini istilahnya Card Card short Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini Card short Biasanya Kalau yang offline Saya punya tumpukan kartu Tumpukan kartu itu Disitu ada name Disitu ada definition Disitu ada example-nya Topiknya ini adalah Tipe-tipe pertanyaan Maka disitu ada namanya Kemudian ada definition Ada example Daripada saya menjelaskan Kepada peserta Tentang tipe-tipe pertanyaan Biar mereka Diskusi sesama mereka Karena sekarang ini Saatnya belajar itu Many to many Ya Dari banyak orang Belajar ke banyak orang Kita sebagai trainer itu Hanya menjadi fasilitator Oke Nah Saya Kita akan Bagi Di grup Grup breakout Nah kita akan diskusi Apa yang dilakukan Bapak Ibu Ya waktunya tidak banyak Waktunya hanya 10 menit saja Saya akan sharekan Google slide ini Silahkan Bapak Ibu Di antara Bapak Ibu Ada yang share screen Ya kemudian discuss Kira-kira dari nama itu Definisinya apa ya Example-nya apa ya Kita akan lakukan Secara bersama-sama Oke saya akan sharekan link Google Slide-nya terlebih dahulu ya Oke bisa dibuka Teman-teman bisa buka Kalau di saya Masih ini Kamu ini Permintaan Request Request dulu Akses Oke Terima kasih telah menonton Oke kita coba Oke coba link yang ini Ya coba lagi Belum bisa Kemudian yang ini bisa Sudah saya edit Aksesnya Lagi proses Bapak Ibu semuanya Masih perlu Akses Oke Ya Ya mohon maaf Bapak Ibu Oke jadi Semari menunggu Akses diberikan oleh Kang Boni Ya Bapak Ibu semuanya Ini adalah bagian dari Aktivitas juga ya Jadi Menarik sekali Harusnya Mudah-mudahan kita bisa Mempraktekan saat ini Bisa kamu nih Oke coba Ini ada yang sudah bisa soalnya Oh sudah Oke siap Coba Sudah bisa Bapak Ibu Bisa Sudah bisa Sudah Sudah ya Oke sip Mantap Nah sekarang Ya Kang Riri sudah siap Grup breakout-nya Ya di random saja Ya waktunya Gak banyak Hanya 10 menit Alhamdulillah Instruksinya apa Instruksinya mungkin Dijelas lagi Kang Boni Apaan aja Instruksinya adalah Bapak Ibu nanti Masuk di grup breakout-nya Masing-masing Ya kemudian Saya sudah memberikan file Berupa tipe-tipe pertanyaan Disitu Isinya adalah Tumpukan Dalam bentuk gambar Ada nama Ada definisi Kemudian ada contoh Tugas Dari Bapak Ibu adalah Mengatur Jadi seperti itu Bukan kartu Diatur sedemikian rupa Ya Diatur sedemikian rupa Ya sehingga Bapak Ibu Ya bisa Dapat Ya apa namanya Susunan kartu yang tepat Gitu ya Mana yang masuk Definisi Example-nya yang mana Gitu Kemudian contohnya yang mana Ya Dan disini misalkan ada Oke Ada nama Misalkan close-ended Question Kalau close-ended question itu Definisi yang cocoknya Yang mana ya Gitu Definisi yang cocoknya Yang mana ya Kemudian contoh Yang cocoknya Yang mana ya Nah Silahkan Bapak Ibu diskusi Jadi ini berupa Kartu-kartu yang Seperti kartu-kartu Yang ditumpuk ya Tapi dalam bentuk gambar Ya tugas Bapak Ibu adalah Mengatur kartu ini Ya semikian rupa Mana cocok dengan yang mana Gitu Ya Oke Silahkan Bapak Ibu Yuk Join ya Bapak Ibu Klik join saja Oke Satu persatu Mulai ditarik ke Main room lagi Ya Ya bener-bener seru banget Tadi diskusi di main room Di breakout room ya Bapak Ibu Mungkin kalau di Forum besar seperti ini Agak kaku Kita untuk Ngobrol gitu Karena memang jumlahnya Banyak Tapi begitu di breakout Bisa saling sharing Bisa ngobrol gitu ya Oke sih Mudah-mudahan tadi Menarik banget Diskusi dalam kelompoknya Siap Bagi mungkin yang pertama Ada diskusi Ada bitur diskusi Di dalam kelompok Ya tentunya ini Pengalaman yang baru Tapi yang sudah pernah Mudah-mudahan ini ada Sesuatu yang baru lagi Didapat Yaitu diskusi Dengan Google slide Tadi di kelompoknya Baik Untuk melanjutkan Saya silakan kembali Kepada Kang Boni Saya persilakan Kang Boni Iya Makasih Mas Oke Bapak Ibu Yang tadi Bapak Ibu lakukan Adalah salah satu Contoh Aktivitas Yang biasa Dinamakan sebagai Card short Card short itu Variasinya banyak Jadi ketika Bapak Ibu Misalkan Punya konsep Yang harus Dipahami oleh audiens Daripada Menjelaskan konsep Apalagi kita Berhadapan dengan audiens Yang dewasa Makanya Pembelajaran Pembelajaran dewasa Bukan Jadi Filosofi Yang digunakannya Filosofi Konstruktivism Yaitu Mengasumsikan peserta Jelasnya Sudah terisi Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!